Shalom, shalom, shalom everyone Selamat memasuki hari yang baik Boker Tov, hari yang Tuhan telah jadikan untuk kita lalui kembali pada hari ini Tetap ya tetap claim, tetap perkatakan Hari yang kita lalui adalah hari-harinya Tuhan Keep on claiming, keep on declaring That the day that we are going is the day of the Lord Terus sebab firman Tuhan katakan Kalau itu adalah dikatakan harinya Tuhan Maka kita harus betul-betul mengalami apa yang dia katakan So this wonderful day, hari yang baik ini, hari yang dasyat ini Kita terus mau masuk dalam rencananya, kita terus mau masuk dalam kendaknya Dan firman Tuhan tidak pernah gagal He never failed, the word remains the same His power, his authority in his word remains Kuasanya, otoritasnya di dalam firmannya itu tetap ada sampai hari ini Dan Tuhan tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang kuasanya Karena memang dia adalah Tuhan Sebagaimana dia adalah Tuhan, maka demikian juga firmannya Sebab apa yang keluar dari mulutnya, itu adalah otoritasnya, itulah keberadaannya Mari kita hampiri dia, mari kita bersyukur kepada dia pada pagi hari ini Katakan kepada dia, terima kasih Tuhan I am grateful, we are grateful Kami mengucap syukur dan bersuka cita Sebab hari yang kau beri, hari yang kau beri adalah hari engkau Tuhan Dan kau terus mengajar kami, menyelaraskan kami Sehingga pikiran, hati yang engkau mau Tuhan Supaya selaras, kami mau terus mengakui keberadaanmu Kami mau masuk setiap hari bersama dengan engkau di dalam rancanganmu Terima kasih buat hari ini ya Abah kami, membuka hati kami Untuk tuntunanmu, untuk firmanmu Haleluya Amin, amin Oh my God, luar biasa Kita teruskan ya tentang The Lord is my refuge Tuhan adalah tempat perlindunganku Tuhan adalah pertahananku Ya puji Tuhan Kemarin kalau Anda hadir di dalam gathering kami Kita berbicara tentang perayaan orang Yahudi yang namanya Purim Kemarin kita kupas begitu luar biasa Atmosir sangat kuat I wish you were there Saya berharap Anda hadir kemarin Tapi luar biasa ketika kami bersukutu dan kita menyembah Tuhan Kita berkata His goodness, kebaikannya Sungguh-sungguh Tuhan yang luar biasa Tuhan yang baik Dan kita bisa berkata Yes, yes engkau segala-galanya Kau segala-galanya Hari ini saya mau melanjutkan dari apa yang kita kupas Tentang Purim ini Tentang He is my refuge Tentang dia adalah perlindungan Buat kita semua Nah dalam cerita Purim itu adalah cerita dimana Musuh berupaya Untuk menghancurkan Esther, Mordecai, dan kaumnya Tetapi kita bisa lihat dalam cerita itu Tuhan betul-betul menggenapi firmannya Karena kehidupan sang Esther yang sangat dasyat Maka terluputlah mereka dari kepunahan Dari kebinasaan Ini menjadi satu peringatan buat kita yang ada di hari-hari ini Khususnya menjelang masuk perayaan Pasca Kenapa? Karena dia betul-betul mau membuktikan pembelaannya Di hari-hari ini Tuhan berbicara sangat kuat dalam hati saya Akan terjadi pembalikan keadaan Akan terjadi pembalikan keadaan Rancangan musuh untuk menghancurkan kita Tetapi oleh karena penebusannya Oleh karena kematiannya Maka rancangan itu akan dihancurkan Sehingga yang tadinya seharusnya kita hancur Seharusnya kita dinaik di kayu salib Tetapi dosa dan kutuk dan akibat dosa Diambil oleh Yesus Sehingga dia naik di kayu salib Untuk menggantikan kita Nah maka itu betul Apa yang kita renungkan kemarin Masmur 91 Dikatakan orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata tempat perlindunganku Dialah Allah yang ku percayai Dia akan melepaskan engkau Dari cerat penangkap burung Dan dari penyakit sampar Yang merajalela Karena benar-benar Kalau kita betul-betul Menerima firman dan percaya kepada dia Maka kita pun akan mengalami Perlindungan Tuhan Kita akan mengalami satu perjalanan yang berbeda Kita akan mengalami apa yang firman Tuhan katakan Seperti dalam kisah Kisah Esther itu Dalam peran Purim Maka rancangan iblis akan dipalik Akan jadi pembalikan keadaan Karena apa? Karena dia sudah Yesus sudah melakukan penebusan bagi kita Maka itu Tuhan menantikan Esther Esther itu muncul Yaitu orang-orang Yang betul-betul Menyukakan hati Raja Dalam kisah Esther itu Esther menyukakan hati Raja Sehingga Raja berkenan kepada Esther Dan akhirnya Raja Betul-betul mempeladian Hari-hari ini pun Tuhan menantikan Orang-orang yang dapat menyukakan hati Tuhan Saudara dan saya Kita semua Mari kita hampir dia Mari kita membuat Raja berkenan Mari kita membuat Raja terpesona Atas keindahan kita Atas kehidupan kita Atas karakter kita Yang terus dipulihkan oleh Tuhan Supaya ketika dia melihat kita Dan dia berkenan Allow the King to see us To see our hearts Biarlah Raja melihat keindahan kita Kita menghampiri dia Bukan semata-mata kita Membutuhkan pertolongannya Tapi mari kita menghampiri dia Dengan kita memperlihatkan Inilah hidupku Di hadapan kau Biarlah Tuhan berkenan Atas kehidupan kita Apalagi Kita telah ditebus Kita berkata Di dalam ayat lain Yesaya 53 ayat 11 Dikatakan Yesaya 53 ayat 11 Dikatakan begini Sesudah Kesusahan jiwanya Ia akan melihat terang Dan menjadi puas Dan hambaku itu Sebagai orang yang benar Akan membenarkan Banyak orang Oleh hikmatnya Dan kejahatan mereka Dia pikul Kejahatan mereka Dia pikul Jadi Dosa Kejahatan Dan akibat dosa itu Dipikul oleh dia Sehingga kita layak Dimerdekakan Nah hari-hari ini Tuhan berkata kepada saya Kita sedang memasuki Pengalaman Dimana seluruh firman Tuhan Dikenapi Tapi ada satu hal Yang saya ingatkan Kepada anda This is the best times Inilah hari-hari yang terbaik For you and I To appear before the lord To appear before the king In your beauty Ini adalah saatnya Untuk kita tampil Di hadapan raja Dengan keindahan Yang ada pada kita Kita harus datang Kepada dia Kita harus dandan Kita harus berhiaskan Mari kita datang Bawalah penyembahanmu Bawalah hatimu yang terbaik Bawalah persekutuanmu Kepada dia Biarlah raja Bergairah Atasmu Dan lihatlah Pertolongannya Itu akan terjadi Atas kehidupan kita Semua Kepada itu Come on Mari hampiri dia Hampiri dia Bawalah keindahanmu Apa itu Hatimu Pikiranmu Perkatamu Hidupmu Hidupmu yang Yang menyukakan hati Tuhan Bawalah di hadapannya Kehidupan yang disukai oleh Tuhan Apakah kehidupan yang disukai oleh Tuhan Kehidupan yang penuh dengan ucapan syukur Kehidupan yang tidak menggerutu Oh mari hampiri dia Sembala dia Bawalah dupa yang harum di hadapan dia Bawalah wawangian yang menyukakan Pencuman Tuhan Yaitu hatimu Jangan bawa kepada dia Hati yang syarat dengan penggerutuan Jangan bawa kepada dia Hati yang Dipenuhi Oleh hal-hal Yang bersifat dosa lagi Come Appear before the king Hadirlah di hadapan raja Dengan dandananmu Dengan hidup yang sudah didandani Kita firman Tuhan Roh kudus mau mendandani kita Supaya kita jadi baik Supaya kita jadi indah di hadapan dia Makanya datanglah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Sembala dia Senangkanlah hati Tuhan Sebab kita akan mengalami Apa yang disebut Pembelaan Tuhan Kalau orang Yahudi Di hari-hari ini merayakan perayaan besar Yaitu Purim Mereka terlepas dari maut Mereka terlepas dari kesulitan Karena kebaikan Tuhan Tersedia Buat Orang-orang Israel Dan akhirnya mereka rayakan perayaan Purim itu Mereka Membacakan kitab Esther Esther adalah tokoh satu wanita yang dewasa Yang tampil di hadapan raja Dengan keindahannya Dia tidak tampil di hadapan raja Untuk memberitahukan kesusahannya Tidak Tapi dia tampil di hadapan raja Dengan indahannya Kemudian Esther Kalau anda baca kitab Esther Dia datang di hadapan raja Dengan dia mengundang raja Untuk makan Oh haleluya Mari kita hampiri Tuhan Mari kita undang hadir Kita undang dia Supaya Kita dengan dia Ada di dalam sehidangan Seperjamuan dengan dia Itu berbicara satu hubungan Keintiman Satu hubungan yang sangat dekat Dengan Tuhan Mari hampiri Tuhan Lihatlah Pembelaan Yang berasal daripada Tuhan Itu akan terjadi Atas kehidupan Saya punya Satu keyakinan Di dalam hati saya Hari-hari yang kita lalui Kita akan mengalami Pembalikan keadaan Seharusnya kita hancur Seharusnya kita binasa Tetapi kita akan mengalami Kebaikan Tuhan Tetapi In return In return What will We give In return to him Apa yang kita berikan Kepada dia Sebagai Apa namanya Ucapan syukur Kepada dia Berikanlah hatimu Berikanlah hidupmu Kepada dia Dan mengucap syukur Mengucap syukurlah Biarlah hatimu Dilihat oleh Tuhan Biarlah pikiranmu Perkatanmu Biarlah gaya hidupmu Menyenangkan dia Sebab Kalau dia berfirman Di dalam firmannya Ada pembelaannya Kita harus tahu loh Setiap firman yang diberikan oleh Tuhan Setiap hari yang dijadikan oleh Tuhan Maka di dalamnya Ada kebaikan Tuhan Every word That comes out of his word Every day that he has created In that word And in that day that he created There is always his goodness For every single word Every day There is his goodness Setiap firman yang keluar dari mulutnya Setiap hari yang dijadikan Di dalamnya Ada kebaikannya Dan dia mau Supaya kita mengalami kebaikannya Karena itu kita harus Sekarang Jangan kita tampil di hadapan dia Sebagai orang yang Yang apa Yang seperti orang susah Seperti orang yang mengemis-gemis Pertolongan Tetapi mari kita hampiri dengan dia Menghampiri dia Hampir Raja Dengan satu Attitude Dengan satu sikap hati Yang menyenangkan dia Sembalah dia Pujilah dia Biarkanlah Raja Menikmati penyembahanmu Biarlah Raja Bersuka cita Atas hidupmu Dan atas penyembahanmu Maka perkenanannya Akan dilimpahkan kepadamu Dan kita akan mengalami Pengalamannya Saya mau katakan kepada anda Tuhan berkata kepada saya Hari-hari yang baik Akan kita alami Janji Tuhan Akan digenapi Atas kehidupan kita Sebab Tuhan Juga sedang Memuliakan namanya Kalau dia memuliakan namanya Ingat Maka kita pun Yang ada di dalam dia Kita pun akan dimuliakannya Inilah hari-hari yang besar itu Dimana orang-orang yang ada namanya Akan mengalami Kelepasan yang penuh Tapi dia menantinantikan Ingat Yisra 30 ayat 18 Dia menantinantikan Kehadiran kita Kalau kita hadir Di hadapannya Mari kita berdandan Waktu kita menghampiri hadiratnya Mari kita memiliki sikap hati yang benar Biar kita memiliki sikap hati Memiliki ucapan syukur di hadapan Tuhan Dan izinkan Tuhan menikmati penyembahanmu Ijinkan Tuhan menikmati Menikmati ucapan-ucapan syukurmu di hadapannya Dan lihatlah Kebaikannya Akan dinyatakan Atas kehidupan kita semua Mari kita klaim Bulan Maret dan bulan April Adalah bulan dimana Tuhan Mau menyatakan kebaikannya Kita segera memasuki masa pasca Biarlah kita bersyukur kepada Tuhan Especially this March and April Saya mau katakan bulan Maret Dan bulan April 2019 Kalender Ibrani 5779 Ini akan menjadi Satu bulan pembalikan keadaan Marah bahaya Kancuran Orancangan Iblis Atas kehidupan kita Akan dipalik Menjadi sukacita Menjadi promosi Karena Tuhan berkata demikian Karena itu kuatkan dan tegukanlah hatimu Pegang firman Tuhan itu Datanglah di hadapan Raja Seperti Esther Menghampiri Raja Esther dengan Sorry Esther dengan dandanannya yang luar biasa Sehingga Raja terpesona Raja kagum Atas kehadiran Esther Maka akhirnya Raja Menyatakan Perkenanannya Kepada Esther Sebenarnya Kisah itu Tertulis juga Di dalam Yesaya 30 Ayat 18 Kalau Anda baca baik-baik Tuhan menanti-nantikan saatnya Supaya kita hadir di hadapannya Tuhan menanti-nantikan keadaannya Tuhan menanti-nantikan saatnya Untuk menyatakan kasihnya Untuk menyatakan anugerahnya Tapi kita harus hampiri hadirannya Kita harus tampil di hadapan dia Ingatnya Yesaya 30 Ayat 18 Itu pengertiannya Tepat seperti Pengertian Purim Tuhan menanti-nantikan saatnya Hendak menunjukkan kasihnya kepadamu Sebab itu Ia bangkit Ia Dia akan menyayangi kamu Dan dia akan menyatakan bahwa Dia adil Berbagailah orang-orang yang menanti-nantikan dia Itulah orang-orang yang Muncul di hadapan Raja Itu adalah orang-orang yang Hidupnya didandani Tidak mau lagi Hidupannya dipenuhi dengan persungutan Tidak mau lagi Hidupnya dikuasai Oleh Kedosa Tapi orang-orang yang sudah mengerti kebenaran Adalah orang-orang yang mau didandani Biarlah pikiranmu didandani Biarlah hatimu didandani Biarlah perkatamu didandani Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang cahat di dalam hidupmu Sehingga waktu anda tampil di hadapan Tuhan Tampil di hadapan Raja Maka Raja berkenan Atas kehidupanmu And see the goodness of the Lord Taste the goodness of the Lord Lihatlah kebaikan Tuhan Dan alamilah kebaikan Tuhan Apa yang saya mau katakan kepada anda Hari-hari ini Akan terjadi satu pengalaman yang sangat luar biasa Akan terjadi mujizat lagi Akan terjadi pertolongan lagi Akan terjadi promosi lagi Bagi orang-orang Yang di pemandangan Raja Yang di mata Raja Sangat menyukakan hatinya Dan biarlah sekali lagi Ketika kita ada di hadapan dia Ketika kita tampil di hadapan dia Yang adalah Raja itu Maka dia Hadiran kita Menyukakan hatinya Di pemandangan masa Tuhan Bila Tuhan berkata Inilah orang yang aku nantikan Orang yang tahu mu ucap syukur Orang The person that knows how to give thanks Bila kita tampil di hadapan dia Dan kita menyukakan hati dia Puji Tuhan Pernungan hari ini Menguatkan kita kembali Jangan takut kita berjalan setiap hari Mari kita terus Tampil di hadapan dia Dengan hati yang mengucap syukur Sekidangan dengan dia Biarlah dia menikmati Pemberian kita Yaitu pujian Syukur Dan penyembahan Dan terima kasih kita Kepada dia Dan lihatlah Dia akan menyatakan kebaikannya Atas Hidupan Kita sembuh Bless you all Have a good day Ya biarlah hari ini adalah hari yang baik Tampil di hadapan Raja Dan danilah dirimu Dan Biarlah Tuhan tertarik Atas kehidupanmu Atas penyembahanmu Saya mau berdoa buat Anda lagi pada pagi hari ini Bapak terima kasih buat firmanmu Engkau telah berbicara kepada kami Engkau lah tempat perlindungan kami Engkau lah kubu pertahanan kami Engkau lah Tuhan yang kami percayai Engkau akan melepaskan kami dari jerat penangkap burung Tapi Engkau juga menantikan kami Untuk kami tampil di hadapanmu Seperti Esther Tampil di hadapanmu Dengan Kehidupan kami Yang kami beri diri Untuk dipulihkan terus menerus Oleh rohmu yang kudus Karena itu Lihatlah kami Tuhan We praise you We honor you We glorify you You are our king Terima kasih For your grace Thank you for the grace of the king Terima kasih buat perkenanan Raja Terimalah pujian dan penyeman kami Ya Tuhan Aku bawa Tuhan Yesus Kehidupan kami di hadapanmu Biarlah engkau melihat kami Terima kasih buat pagi hari ini Aku tahu ini adalah hari yang kau jadikan Kami mau berjalan bersama dengan engkau Bersama-sama mereka yang ada di live streaming Dan kami tidak takut apapun Karena kami adalah orang yang engkau telah pilih Engkau menteraikan dengan namamu Terpujilah engkau ya Allah Haleluya Amin So God bless you all Have a good day with the Lord today Dan biarlah Raja tertarik atas kehidupanmu Lewat penyembahanmu Lewat cara berfikirmu Lewat sikap hatimu Lewat attitudemu Anda adalah orang-orang Yang terus memberi diri Untuk didandani oleh roh kudus Percayalah Hadiran roh kudus Adalah untuk mempersiapkan kita Untuk mendandani kita Sehingga kita tampil di hadapan Raja Dan Raja berkenan Saya tahu God Tuhan Rohnya yang kudus Sedang mendandani hidupmu Sehingga engkau tampil di hadapan dia Dan Raja akan berkenan Praise the Lord Maju terus ya Jalan terus bersama dengan dia pada hari ini Mari nikmati hari ini Dan ucapan syukur Ucapkan syukur di hadapan dia Setiap hari Sampai jumpa dalam penuhan berikut Kita terus masuk Di dalam hadirat Tuhan Ijinkan roh kudus Terus mendandani kita Sampai kita tampil di hadapan dia Dengan luar biasa God bless you all Have a good day today Stay focused Stay blessed Stay rejoice Stay on fire Stay deep in this revelation Stay alive And stay connected With his covenant I love you I love you And I love you As the Lord also Loves you So much Rasakan cintanya Rasakan kasihnya Nikmati dia Tetapi izinkan Tuhan juga Menikmati kita Lewat kehidupan kita Haleluya Amin Praise the Lord Be strong and take courage Karena mata raja Sedang memandang Kepada kita semua Saya tahu Di dalam hati saya Saya mendengar Tuhan sedang Meresponi penyembahanmu Tuhan sedang Menikmati hidupmu Perkenanan Tuhan Segera turun Atas kehidupanmu Turun atas kehidupan kita semua Haleluya Amin 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 Bless you all Praise the Lord Yes Amin Amin Amin